Kota Serigala Jilip 6. Para serdadu yang sedang berjaga di pintu gerbang tangsi, seperti biasanya, sedang bersantai. Kalau malam, kuaci dan arak. Kalau siang semangka. Mereka tengah bercakap-cakap, tertawa-tawa, dan mengiris airis semangka dengan pedang tempur mereka, kemudian melahapnya bagaikan menghadapi musuh di medan laga. Suasana gembira mereka tiba-tiba terganggu, ketika dari kejauhan melihat Lem Sahai datang mendekat, dengan muka merah padam dan membawa pedang pula. Para serdadu serempak bangkit dan bersiaga, meskipun belum tahu Lem Sahai hendak terbuat apa. Selamat siang, Tika Antajin. Adakah sesuatu yang bisa kami bantu untuk? Mana panglima kalian tanya Lem Sahai kasar dan mengejutkan. Sedang di belakang tangsi, berlatih silat, bagus. Minggir kalian Lem Sahai. Melangkah lurus ke depan, kalau perlu menabrak yang berderet di jalan masuk itu. Bagus kalau dia sedang ada di tempat latihan silat. Tempat yang cocok buat suasana pembicaraan kali ini. Para serdadu rontok nyalinya melihat kemarahan dari hakim yang mereka ketahui berilmu silat tinggi itu. Karena belum tahu urusannya dan tidak mau mati konyol, maka para serdadu pun berlompatan minggir memberi jalan. Setelah Lem Sahai lewat, barulah mereka saling berpandangan dengan heran. Ada apa dengan orang si Lem itu? Kebanyakan minum arak atau kesurupan setan. Mana aku tahu? Eh, mari kita lihat ke halaman belakang. Sekali-sekali boleh juga kaum bawahan seperti kita ini menonton para pemimpin kota ini cakar-cakaran. Pasti lebih menarik dari menonton adu jago atau adu jangkrik. Aoyo. Di halaman belakang tangsi, dengan bertelanjang dada untuk memamerkan otot-otot bundak, lengan, dada dan perutnya yang kokoh, hukong HWE tengah berlatih dengan sebatang tombak panjang. Gerakannya secepat kilat menyambar, hampir seluruh harna latihan seolah dipenuhi hanya dengan bayangan tubuhnya atau senjatanya saja. Namun ia menghentikan gerakannya, ketika melihat Lem sehai tiba-tiba muncul dengan sikap siap bertelahi. Hal itu mengherankan hukong HWE. Hukong HWE, aku membicara dengan musru Lem sehai. Hukong HWE berdiri tegap, dengan sebelah tangan ia memegang tombaknya tegak di tanah. Dan tangan lainnya bertolak pinggang. Biarpun heran, tapi ia tidak kelihatan gentar sedikitpun. Ada apa, saudara Lem? Hem, pura-pura tidak tahu. Dimanakah sembunyikan anakku setelah kau culik dengan menggunakan orang-orang upahan? Hukong HWE mengerutkan alisnya. Saudara Lem, apakah kau mabuk? Anakmu punya sepasang kaki sendiri dan bisa pergi kemana dia suka, kenapa kau tanyakan kepadaku? Sejak kapan anakmu menjadi momonganku? Keparat. Masih berlagak tidak bersalah? Sudah lama kau tunjukkan ketidaksetujuanmu atas perkawinan anakku dengan Inhyang, tapi jangan begini caranya. Tindakanmu kali ini benar-benar di luar batas. Hi, Lem sehai, jaga mulutmu. Jangan semelarangan menuduh. Kau sangka tindakan penculikan itu aku yang melakukan. Kenapa tidak boleh kucurigai kau? Semalam ada anak buahku yang melihatmu berkasak kusuk dengan seorang tak dikenal berpakaian seperti pendeta pengembara, dekat. Pembuangan sampah. Nah, jangan ingkar, pasti kaulah yang mendalangi penculikan anakku. Lem sehai, dengar jawabanku. Aku tidak menculik anakmu. Hanya itu penjelasanku, dan terserah kau mau percaya atau tidak. Apapun alasanmu, tapi kau sebagai panglima yang bertanggung jawab dalam urusan keamanan di kota ini, harus berhasil menemukan dalam keadaan sehat. Kalau tidak, jangan kaget. Wajah hukong HWE berubah hebat. Tangkai tombaknya diahentakan keras-keras ke tanah, sahutnya dengan sengit. Mau menjatuhkan aku? Silakan. Apakah kau tidak sadar bahwa aku pun memegang rahasia kelemahanmu? Aku pun bisa menjatuhkan kau dari kedudukanmu, bahkan mendorongmu ke bawah golok Akojo atau ke dalam penjara. Hihihi, hukong HWE, gertakanmu itu mungkin akan membuatku takut, tapi itu dulu. Sekarang aku akan menjadi keluarga pangeran Inkong Beng, dan gertakanmu akan mandul. Sadarilah bahwa keadaan sudah berubah untuk keuntungannya, hukong HWE. Jangan ulangi lagi gertakanmu yang menggelikan itu. Tapi kalau kau kembalikan anakku, aku pun akan berbaik hati dengan membiarkan kau tetap pada kedudukanmu yang sekarang. Persetan. Aku tidak gentar. Aku tidak sulit kau kendalikan. Di mana anakku? Lam sehai, kalau minta tolong, mintalah tolong dengan care yang baik dan sopan. Aku dengan senang hati akan membantu mencari anakmu. Tapi bukan begini caranya orang minta tolong. Ini bukan permintaan tolong, hukong HWE. Tapi peringatan keras buatmu, kalau kau tidak mau jatuh dari kedudukanmu. Lam sehai, enyah dari hadapanku sebelum ku tembus dengan tombaku. Karena menguatirkan keselamatan anaknya, Lam sehai jadi kehilangan pertimbangan jernihnya, yang ada hanyalah amarah yang luap-luap. Mendengar jawaban hukong HWE. Sedemikian rupa, ia mencabut pedangnya dan langsung melompat menikam ke dada hukong HWE secepat kilat. Nyata bahwa hakim Longkoan itu memang seorang pesilat yang tangguh. Hukong HWE pun tidak tinggal diam. Tombaknya digerakkan dengan tangkas, menangkis dan membalas menyerang dengan sengit. Begitulah, dua pemimpin kota Longkoan di bidangnya masing-masing, yang dalam upacara-upacara resmi selalu duduk berdampingan, berwajah ramah, bercakap-cakap dengan bahasa tingkat tinggi dan saling memanggil dengan sebutan kehormatan masing-masing, kini saling mencaci dengan kata-kata kasar, bahkan berkelahi dengan penuh kebencian. Untung terjadinya di halaman belakang tangsi yang dikelilingi tembok tinggi. Seandainya di tempat terbuka, tentu rakyat Longkoan akan mendapat tontonan yang menggemparkan. Tahap saling menjajagi sudah lewat, kini kedua pihak yang bertempur sudah memasuki tahap untuk berusaha membobol kelemahan. Lawan, dan menyusupkan ajung senjata mereka ke jantung lawan. Segala kere dicoba, semua gerak tipu andalan dicarikan peluang untuk berhasil. Lam Sahai bersilap dengan ilmu pedang Hong Tong Pai. Gerak pedangnya cepat dan ganas bagaikan halilintar, tapi di saat lain ayunan pedangnya berbelok lebih licin dari ular, sukar diduga arahnya. Langkahnya lincah berganti-ganti sudut serangan, seakan sepasang kakinya tak menginjak bumi. Sedangkan Hong Kong HWM meladeninya dengan tanggung dan tenang. Gerak tombaknya seperti naga menari-nari atau gelombang laut yang mengamuk, deru anginnya membuat pakaian Lam Sahai berkibar-kibar kencang. Ujung tombak maupun tangkai tombak sama berbahayanya. Kedua pihak makin sengit, dan Lam Sahai membatin, maju pesat sekali ilmu silat bandit ini, dibandingkan 10 tahun yang lalu. Namun Lam Sahai tidak cepat putus harapan. Masih ada jurus-jurus maut simpanannya yang belum dikeluarkan. Hawa kebencian dan nafsu membunuh semakin mengental, memenuhi udara di arna itu. Seandainya ada peluang untuk menghabiskan lawan, keduanya juga takkan ragu-ragu untuk membunuh. Bertahun-tahun memang mereka hidup berdampingan di Long Khan, sama-sama sebagai tokoh terhormat. Tapi hanya mereka berdua yang tahu, bahwa masing-masing saling memegang rahasia kelemahan dari masa lalu. Rahasia yang bisa untuk menjatuhkan satu sama lain, tapi selama ini tetap disimpan, selama mereka berdua menikmati keuntungan bersama dalam suatu keseimbangan. Namun beberapa waktu belakangan, sejak Lam Sahai berusaha mengatur perkawinan anaknya dengan In Hyang, hubungan keduanya mulai memburuk. Hukong HWM mencurigai, rencana perkawinan itu adalah siasat Lam Sahai untuk memperkuat kedudukan, setelah itu. Menyingkirkan dirinya. Hubungan yang memburuk itu juga membuat masing-masing pihak saling menganggap yang lain sebagai ancaman. Karena itulah, ketika senjata sudah berbenturan di liarna, kedua pihak sama-sama ingin menggunakan kesempatan itu untuk memusnahkan satu sama lain. Kalau salah satu mati, yang menang tinggal mengumumkan bahwa kematian itu akibat kelengahan dalam latihan dan penduduk diwajibkan mempercayai, lalu pura-pura mengumumkan masa berkabung dan habis perkara. Sekarang soalnya tinggal siapa yang lebih cepat membunuh. Urusan sudah terlanjur jadi meruncing. Suatu ketika, Lam Sahai membentak dan mengeluarkan jurus Hang Lui Tian Siam, angin dan petir menyambar-nyambar. Ia ayunkan pedangnya begitu cepat sehingga menjadi serentetan cahaya keperak-perakan yang menghambur ketubuh hukong HWE. Hukong HWE juga sadar akan bahaya. Ia pun membentak sambil melangkah ke samping. Sambil memutar tombaknya menjadi gulungan membundar lebar untuk menghalau semua serangan. Lalu gagang tombaknya menyambar seperti toya dalam gerak tipu hukong HWE, naga hitam melihat pohon, kepinggang lawannya. Bukan salahku kalau dia sampai mampus, tekat hukong HWE. Aku bisa mengirim laporan ke ibu kota kekaisaran bahwa kejadian ini karena kecelakaan. Disertai hadiah sekedarnya, urusanku pun pasti beres. Demikianlah, amukan Lam Sahae tadi malahan jadi menyediakan suatu alasan membunuh bagi hukong HWE. Lam Sahae tidak menduga kalau lawannya akan lolos dari jurus hebat yang sudah diperhitungkannya baik-baik, lebih tidak menduga lagi akan serangan balik yang berbahaya itu. Geberakan itu membuatnya mengaku bahwa ilmu hukong HWE lebih unggul. Agaknya karena hukong HWE selalu hidup dihantui ketakutan kalau suatu saat kedudukannya terusik, maka dia selalu berlatih. Dengan giat, Lam Sahae juga sadar, kalau hukong HWE punya kesempatan untuk membunuhnya, pasti akan dilakukan dengan senang hati. Begitu pula sebaliknya bila Lam Sahae yang punya kesempatan itu. Ia memiringkan tubuh sambil menangkis tangkai tombak hukong HWE yang ke arah pinggang. Tertangkis, namun kurang kuat. Pedang Lam Sahae memantul balik sehingga melukai pahanya sendiri. Seleret warna merah darah muncul di celananya. Sepersekian di detik berikutnya, balik hukong HWE yang menerkam dengan buas. Ujung tombaknya meluncur lurus ke leher Lam Sahae. Sebagai seorang pesilat berpengalaman, Lam Sahae sadar bahwa peluang membunuh itu kini di tangan lawan. Tak sempat ditemukannya jurus untuk menghadapi seragapan maut itu, kecuali membanting punggungnya dan bergulingan ke belakang. Ia memiringkan tubuh sambil menangkis tangkai tombak hukong HWE yang ke arah pinggang. Sebaliknya hukong HWE berpikir, kalau tidak sekarang, mau kapan lagi? Ia terus memburu dengan sengit. Makar potlah Lam Sahae bergulingan di tanah, menghindari tikaman-tikaman maut yang bertubi-tubi. Pedangnya tidak menemukan posisi yang baik untuk mengubah kedudukan terdesaknya. Saat itulah beberapa orang anak buah Lam Sahae tiba-tiba berlari-lari datang sambil berseru-seru, tikantajin. Tikantajin. Lam Sahae yang tengah sangat terancam itu pun tiba-tiba mendapat akal untuk menyelamatkan diri. Buru-buru ia berteriak, saudarahu, cukuplah latihan kita kali ini. Dengan demikian, dihadapan anak buahnya sendiri maupun serdadu bawahan hukong HWE yang berdatangan ke tempat itu, Lam Sahae menimbulkan kesan bahwa yang terjadi itu cuma latihan. Kalau hukong HWE dekat membunuhnya juga namanya akan jatuh, dan kalau laporanai sampai ke Pak Hia, hukong HWE bisa dihukum dengan tuduhan membunuh sesama pejabat kerajaan. Karena itulah hukong HWE menghentikan serangannya, dengan rasa kesal luar biasa. Sedangkan Lam Sahae buru-buru melompat bangun sambil menyeringai mengejek, memuaskan sekali latihan denganmu, saudarahu. Sampai hampir mati aku. Hukong HWE menjawab sinis, untung tidak jadi mati, ya. Itu berkat jurus terakhirnya yang tidak tahu malu tadi. Wajah Lam Sahae pun memerah, namun ia tidak berani membangkitkan kemarahan hukong HWE untuk kedua kalinya. Satu kali saja sudah cukup, hampir merenggut nyawanya. Hanya dalam hatinya ia bertekad, hati-hatilah kau, bangsat. Akan tiba saatnya aku gorok lehermu tanpa menimbulkan resiko apa-apa buatku. Supaya berakhirlah kau menekan dan memeras aku, mengambil keuntungan dari rahasia kelemahanku yang kau pegang. Sementara itu, salah seorang anak buah Lam Sahae telah melapor, Tai Jin, baru saja diterima berita lewat seorang penunggang kuda kita, bahwa rombongan ketua Kim Jiok Bun sudah berada limali dari batas kota. Sebentar lagi akan sampai. Lam Sahae mengangguk. Kedatangan ketua Kim Jiok Bun yang juga seorang bangsawan di Pak Hia itu, tentu harus mendapat sambutan kehormatan yang memadai. Urusan anaknya yang diculik, untuk sementara harus ditunda. Dia pun berkata kepada hukong HWE, Aku permisi, saudarahu. Mudah-mudahan dengan bantuan ketua Kim Jiok Bun, aku akan berhasil menangkap dalang dari penculikan anakku. Ada ancaman terselubung dalam ucapan itu. Namun hukong HWE menunjukkan sikap tidak gentar, dan menyahut, boleh saja kau minta bantuannya untuk mencari penculik itu. Asal jangan salah sasaran. Kalau salah sasaran, kau akan rugi sendiri, saudara Lam. Rugi besar. Hem, Lam Sahae mendengus. Sedangkan hukong HWE melanjutkan, dan kalau kuanggap perlu, aku pun akan membantu sekalian ketua Kim Jiok Bun untuk menemukan pembunuh putranya pangeran In Kui Chu, sepuluh tahun yang lalu. Hihihi. Lam Sahae kaget sampai wajahnya berbah. Saudarahu, kau mulai nekat, hih. Hukong HWE menjawab, Saat ini belum nekat, tapi kalau aku merasa terancam dan disudutkan, kenapa tidak berani nekat? Saudara Lam, aku ingin kau tahu satu hal. Apa? Aku masih ingin kita hidup berdampingan dan menikmati keuntungan bersama. Tapi kalau kau sampai punya pikiran untuk mengungguli dan menyingkirkan aku, maka aku pun takkan gentar. Men hancur-hancuran aku juga berani, takkan ragu-ragu. Paham? Wajah Lam Sahae berkerut-kerutak keruan. Kemudian tanpa berkata sepatah kata pun lagi, ia ajak orang-orangnya berlalu dari tempat itu. Baik anak buah Lam Sahae maupun anak buah hukong HWE yang mendengarkan saling gertak itu, tidak bisa memahami soal apa yang membuat kedua pemimpin itu berselisih begitu tajam. Bagi kaum bawahan itu, percakapan hukong HWE dan Lam Sahae terdengar seperti tak ada ujung pangkalnya. Hukong HWE memandang kepergian Lam Sahae dan orang-orangnya, sesaat hatinya masih gelisah. Pikirnya, biarpun hubunganku dengannya mulai memburuk, tapi sebaiknya ku bantu dia mencari anaknya yang diculik. Agar jangan aku yang dituduhnya. Bagaimanapun juga hubungan yang dulu, yang saling menguntungkan itu kalau bisa akan ku perbaiki. Bukan karena takut. Ia melangkah gontai keruangan dalam sambil menjinjing tombaknya, dan ditaruhnya tombaknya di rak senjata. Pikirannya masih terus berputar, tapi, dari pihak mana penculik-penculik Lam Kiong Peng itu? Apa maksudnya dengan mengacau keadaan kota Long Kuan yang selama ini sudah berjalan aman? Tindakannya itu ditujukan kepada Lam Sahaya atau kepadaku? Untuk menggoyahkan kepercayaan penduduk kepadaku, bahwa sebagai penanggung jawab keamanan ternyata aku tidak mampu mengamankan benar-benar kota ini. Ah, mungkin nanti malah bisa ku dapati jawaban atau kesimpulan dari mulut Lotoa, si tertua, di Bukit Kehangnia, akhirnya ia memutuskan dalam hati. Kalau bukan kesimpulan yang melegakan, setidak-tidaknya ya ku dapatkan, seperempat lembar lagi peta harta karun itu. SF. Penyambutan kedatangan Ketua Kim Jiok Bun, Pangeran Inkong Beng, diselenggarakan penuh kehormatan dan kemegahan di dua tempat. Pertama, di pintu gerbang kota. Kedua, di rumah Lam Sahaya sendiri, di mana sudah tersedia perjamuan besar untuk tamu-tamu dari ibu kota itu. Sudah lama Lam Sahaya menyusun rencana perjamuan itu sampai hal yang sekecil-kecilnya. Sampai dalam urusan letak kursi-kursi, gerak-gerik pegawai-pegawainya, pakaian macam apa yang harus dipakai, dan hidangan apa yang disuguhkan. Soal biaya, tidak jadi soal. Yang penting, harus timbul kesan dalam diri Pangeran Inkong Beng, bahwa dia tidak keliru mengikat tali kekeluargaan dengan hakim di Longkoan itu. Pangeran Inkong Beng sendiri nampak puas melihat penyambutan yang rapi, tertib dan megah itu. Cuma ada sedikit yang menyimpang dari rencana Lam Sahaya. Kursi di sebelah kursi In Hiang, yang seharusnya diduduki oleh Lam Kiong Peng, calon suaminya, terpaksa dibiarkan kosong. Hal ini membuat Pangeran Inkong Beng yang melihatnya jadi haran. Eh, Lam Hiantit, begitu ia memanggil Lam Sahai yang dulu adalah sahabat karib almarhum putranya, Pangeran Inkong Beng. Kenapa kursi itu kosong? Kemana perginya calon cucu menantuku, Lam Kiong Peng? Lam Sahai pikir, inilah kesempatan untuk minta tolong, sekaligus melibatkan pihak Kim Jiok Bun demi keuntungan pihaknya. Maka dia pun menggeleng-geleng kepala sambil menjawab, Aku agak menyesal, bahwa baru siang tadi telah terjadi suatu peristiwa yang kurang baik atas diri puteraku itu. Loh, ada apa? Puteraku itu siang tadi, seperti kewajibannya sehari-hari, melakukan peninjauan ke sekeliling kota untuk memperhatikan sampai di mana kesejahteraan penduduk. Memang aku yang mendidiknya demikian, agar kelak dapat menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Ah, didikan yang bagus, Pangeran Inkong Beng memuji. Lalu terjadi peristiwa apa lalu anakku itu diserang dan diculik sekelompok orang tak dikenal. Pihak yang menculiknya itu pastilah pihak yang tidak senang melihat rakyat meningkat. Kesejahteraannya. Hah, ada kejadian seperti itu? Benar, Paman. Hari ini juga sudah kusebar orang-orangku ke segala penjuru, untuk menemukan jejak penculik itu. Tapi belum ada laporan yang mengembirakan. Berani juga penculik-penculik itu. Apakah mereka mengatakan sesuatu yang bisa diperkirakan dari pihak mana dan apa tujuan penculikan itu? Inilah kesempatan bagi Lem Sahai untuk memanaskan hati Pangeran Inkong Beng. Yah, para penculik itu cuma berkata bahwa mereka tidak senang kepada kepemimpinanku yang membahagiakan rakyat. Katanya, mereka juga tidak gentar biarpun harus menghadapi Paman dan seluruh murid Kim Jiok Bun. Begitulah ucapan mereka. Coba pikir, kurang ajar atau tidak? Karena kata-kata Lem Sahai itu diperdengarkan di medan perjamuan yang banyak orangnya, maka Pangeran Inkong Beng yang amat menomor satukan gengsi dirinya itu pun langsung menunjukkan kegarangannya. Harus marah, supaya tidak kelihatan remeh. Tidak beda dengan dulu ketika dilapori oleh Lem Sahai tentang kematian anak tunggalnya. Waktu itu, langsung diadakan upacara sumpah untuk menumpas Leng San Suo Ke. Sekarang pun Pangeran Inkong Beng langsung mengebrak meja dan berkata dengan keras, Terkutuklah aku, kalau sampai tidak mencincang orang yang telah berani meremahkan Kim Jiok Bun itu. Kalau kubiarkan saja, seluruh kaum persilatan akan menganggap bahwa Kim Jiok Bun takut. Sesuai dengan kebiasaan, puluhan murid-murid Kim Jiok Bun yang ada di ruangan itu serempak menyambut ucapan ketua mereka. Bahkan ada yang menghunus pedang dan melambai-lambaikannya di udara, seolah maju ke medan perang, disertai sanjung puji kepada perguruan sendiri serta kutukan-kutukan mengerikan ke alamat musuh mereka. Lem Sahai Dam diam puas melihat itu. Pikirnya, murid-murid Kim Jiok Bun ini benar-benar mirip jangkrik-jangkrik aduan yang menyenangkan. Cukup dikili sedikit saja. Mereka akan sudah bisa dikirim ke garis depan, tinggal dicarikan sasarannya saja. Namun Lem Sahai belum bermaksud mengadu mereka dengan Hukong Hwe, sebab saat itu Hukong Hwe bukanlah kecoak yang bisa diinjak mampus begitu saja. Hukong Hwe masih cong pengdilong kean yang berkuasa atas ribuan prajurit. Belum tepat kalau digempur sekarang. Hiantit, biarpun pihak penculik itu tidak mengatakan terus terang dari pihak mana mereka, tapi menurut perhitunganmu, kira-kira dari pihak mana tanya pangeran Inkong Beng berapi-api setelah sorak-soraya anak buahnya meredah. Untuk sementara, Lem Sahai memberikan saja sasaran yang masih belum jelas, kemungkinan besar adalah Leng San Suoke, empat penjahat dari Leng San, serta kaki tangannya. Lagi-lagi mereka pangeran Inkong Beng menggeram. Kembali murid-murid Kim Jiok Bun menghamburkan caci maki yang hebat-hebat, ada pula kata-kata yang mirip saja. Yang hendak mulai menyantap hidangannya, terpaksa harus meletakkan sumpitnya lebih dulu untuk ikut sorak-sorai, supaya jangan kena tuduhan tidak setia kawan. Setelah reda kembali, pangeran Inkong Beng pun mengeluarkan perintah kepada anak buahnya. Sehabis perjamuan ini, semua murid Kim Jiok Bun harus siap dengan senjata, untuk segera melakukan pemeriksaan ke seluruh kota untuk mencari penjahat-penjahat itu. Ucapan pangeran Inkong Beng kali ini pun disambut sorak-sorai, tapi tidak segemuruh yang pertama dan kedua. Maklum, nanti hidangannya keburu dingin. Sedang kalau bersorak-sorak melulu malahan membuat perut semakin keroncongan. Perjamuan pun berlangsung lumayan meriah, ada musik dan tari-tarian segala. Pokoknya, habis bersorak-sorai, nasib Leng Kiong Peng boleh dilupakan sejenak. Di tengah-tengah perjamuan itulah seorang pelayan berjalan masuk dan melapor bisik-bisik kepada Leng Seahai, Tai Jin, Huchong Peng menunggu di luar pintu bersama sepasukan serdadu. Jantung Leng Seahai berdenyut kencang, pikiran buruk langsung menguasai benaknya, celaka. Mungkinkah Hukong Hwe masih marah karena tadi aku mendatangi dan menuduhnya? Dan sekarang dia datang dengan maksud menuduhku balik merusak hubunganku dengan Kim Jok Bun dengan membongkar rahasia lamaku? Perubahan wajah Leng Seahai itu tidak luput dari pengamatan pangeran In Kong Beng yang langsung bertanya, Hiantit, ada apakah? Oh, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, Leng Seahai tergagak menyahut sambil berusaha bersikap setenang mungkin. Hanya Huchong Peng, Hukong Hwe, rekanku dari bidang kemiliteran di kota ini. Biar aku sambut dia di luar. Oh, pasti dia pun sudah mendengar tentang kedatanganku, lalu hendak menghadapku untuk mengucapkan selamat datang di Long Kuan, kata pangeran In Kong Beng agak membanggakan diri. Kenapa tidak langsung dipersilakan masuk saja, supaya aku juga bisa berkenalan dengan panglima yang terkenal itu? Leng Seahai agak panik, bagaimana mencegah agar Hukong Hwe dan pangeran In Kong Beng tidak berhadapan muka secara langsung. Cepat-cepat ia berkata, biar aku temui dia di luar saja, Paman, untuk menanyakan apa maksud kunjungannya ini. Silakan Paman dan para sahabat dari Kim Jiok Bun tetap duduk di ruangan ini untuk menikmati hidangan dan hiburan. Tapi si bangsawan tua dari Pak Hia sudah mengangkat pantatnya dari kursi dan berkata, kalau begitu, biar aku pun ikut menyambut panglima terkenal itu. Alangkah dasyatnya Caci Maki Leng Seahai kepada pangeran tua ini, tetapi cuma dalam hati. Agaknya Caci Maki itu tidak kalah seram dengan Caci Maki orang-orang Kim Jiok Bun ke alamat para penculik dan lengsan Suoke tadi. Namun di wajahnya, dia tetap nampak ramah dan sopan santun, aku harap Paman tetap di sini saja. Tidak apa-apa, Huchong pengtakan tersinggung. Kedatangannya mungkin hanya untuk membicarakan sebuah urusan dinas yang agak mendesak. Karena Leng Seahai sebagai tuan rumah bersikeras, terpaksa pangeran In Kong Beng harus menurut. Kemudian Leng Seahai pun berjalan keluar dengan sikap tetap tenang, namun dengan hati berdebar membayangkan apa yang akan dilakukan Huchong Hwe. Begitu tiba di luar dan berhadapan dengan tamu yang tidak diharapkan itu, Leng Seahai langsung menggeram, Ada apa kau datang? Huchong Hwe tertawa dingin, jangan memanjakan perasang kamu, Tiko Antai Jin yang terhormat. Aku tahu kau khawatir kedatanganku ini untuk membongkar rahasiamu dihadapan In Kong Beng bukan? Tapi tidak perlu khawatir, aku datang bukan untuk itu. Justru aku membawa bantuan agar bisa kau gunakan ikut mencari kawanan penculik itu. Ini membuktikan bahwa bukan akulah penculiknya. Kenapa kau tiba-tiba berlagak baik hati seperti ini Deng Muslim Seahai Sinis? Huchong Hwe tertawa dingin, aku masih sayang kehilangan hubungan baik kita selama ini. Tapi jangan dianggap aku takut, sebab satu-satunya ketakutanku hanyalah takut kehilangan keuntungan dalam usaha kita bersama selama ini. Penyelundupan candu. Nah, kau terima uluran tanganku tidak? Lam Seahai berpikir sejenak, lalu mengangguk dan menjawab, baik, ku terima uluran tanganmu. Kalau anakku sampai kembali dengan selamat kepada kuku jamin rahasiamu tetap tertutup di hadapan pangeran tua itu. Caramu bicara yang seperti inilah yang kurang ku sukai, orang Silem, hukong Hwe menukas cepat. Seolah-olah kau mau mengendalikan aku dengan rahasia itu. Padahal kau sendiri punya rahasia yang ku genggam. Yang jauh lebih membahayakan dirimu bila sampai bocor bicaramu tadi, seolah-olah aku bisa hidup terus hanya oleh belas kasihanmu yang melindungi riwayat masa laluku. Padahal sebenarnya kaulah yang harus berterima kasih kepada aku, karena ku lindungi rahasiamu. Wajah Lem sehai memerah padam, tapi ia tetap bungkam. Sedangkan hukong Hwe berkata lagi, Nah, di luar itu ada 200 orang prajuritku, malam ini ku serahkan mereka di bawah perintahmu. Ku harap anakmu bisa cepat diketemukan kembali, inilah harapanku yang tulus. Kenapakah serahkan pasukanmu kepadaku? Apakah kau sendiri tidak akan ikut melakukan pencarian? Tidak. Malam ini ada satu urusanku yang harus ku selesaikan. Semoga berhasil, dan setiap kali hendak bertindak atau bicara, ingatlah selalu akan posisimu yang masih kalah kuat dibandingkan posisiku saat ini. Karena itu, jangan jadi orang tolol. Tanpa menunggu jawaban Lem sehai, hukong Hwe segera melangkah keluar, melompat ke atas kudanya, dan berdera pergi. Lem sehai mengekpalkan tinjunya dengan geram, karena merasa diancam, tapi apa boleh buat? Mengingat situasinya, untuk sementara dia harus tunduk kepada ancaman hukong Hwe itu. Begitu hukong Hwe pergi, Lem sehai masuk kembali. Namun tidak langsung kembali ke ruang perjamuan, melainkan ke halaman samping yang banyak pohonnya dan bersuasana gelap. Ketika melihat salah seorang pegawainya lewat dengan membawa nampan hidangan untuk dibawa ke ruang perjamuan, dia cepat memanggilnya, Hi, kemari. Pegawai itu berhenti, dan merasa heran melihat tuan besarnya berdiri di bawah bayangan pohon di halaman samping itu. Sebagai tuan rumah perjamuan, kenapa tidak di ruang perjamuan dan malah bersembunyi di tempat ini? Namun pegawai yang dipanggil itu mendekat juga. Apa perintah Tejin? Sambil masuk ke ruang perjamuan, bisikilah Oh Kun Peng agar dia kemari menemui aku. Dia duduk di pojok timur. Cepat. Baik, si pegawai pun bergegas menjalankan perintah itu. Orang bernama Oh Kun Peng yang harus dipanggilnya itu adalah seorang jagoan yang paling diandalkan oleh Lem sehai. Bukan saja pandai bekerja, tapi juga setia melebihi anjing. Karena orang yang hendak dipanggil pun ada di ruang perjamuan, maka tidak lama kemudian Oh Kun Peng sudah melangkah mendekati Lem sehai di halaman samping yang gelap itu. Ia seorang lelaki bertubuh agak kurus, namun bertampang ganas dan bermata seperti alap-alap. Pakaian pesta yang indah yang sedang dikenakannya itu pun sama sekali tak berhasil menutupi kesan dirinya yang menggetarkan jantung. Tejin memanggil ku tanyanya dengan suara mirip dua potong logam yang digesekan. Kukong Hwe baru saja datang, dan sekarang sudah pergi lagi. Karena itu, ada pekerjaan untukmu. Lepaskan pakaian pesta mu, ajak tiga-empat orang kita yang paling tangguh, dan cobalah cari tahu kemana perginya dia malam ini. Tapi hati-hati, jangan sampai dia tahu kalau dibuntuti. Baik sahutah Kun Peng yang tanpa tanya-tanya lagi langsung pergi untuk menjalankan tugasnya. Kemudian Lemsahai sendiri kembali ke ruang perjamuan dengan wajah berseri-seri. Tidak lama kemudian, Pangeran Inkong Beng memenuhi janjinya. Ia bawa semua muridnya, juga anak buah Lemsahai, untuk melakukan pelacakan jejak penculik ke seluruh kota Longkoan. Obor-obor pun dinyalakan. SF Biarpun siang hari, Bukit Kehangnia di sebelah timur kota Longkoan adalah tempat yang sepi. Apalagi malam hari. Tidak ada orang yang tertarik kepada bukit yang gersang dan jelek itu. Tetapi malam itu, sesosok tubuh bergerak lincah di lareng bukit, setelah meninggalkan kuda yang ditungganginya di kaki bukit. Sebentar-sebentar orang itu berhenti melangkah, bukan karena kelelahan, tapi untuk menoleh ke sana kemariguna melihat keadaan sekitarnya. Ia nampak puas karena yang dilihatnya cuma batu-batu di lareng bukit, dan beberapa batang pohon hangus bekas di sambar petir yang mencuat di sana-sini. Selebihnya cuma desirangin malam dan bunyi serangga malam-malas kepanasan. Udara malam itu memang panas. Hukong HWE, si pemanjat bukit itu, diam-diam tersenyum mengejek dan bergumam sendirian, anjing-anjingnya Lem Sahai itu tentunya disuruh untuk membuntuti aku sejak dari dalam kota tadi. Mau tahu saja orang si Lem itu. Tapi sekarang anjing-anjing Tolol itu tentu sedang bingung kehilangan jejakku. Bisa jadi bulan depan mereka akan dipotong gajinya oleh Lem Sahai. Kembali Hukong HWE menebarkan pandangan mata burung hantunya ke sekitar, dan ia merasa benar-benar aman. Lalu ia mengangkat kedua telapak tangannya ke mulut untuk dijadikan corong, kemudian berbunyi menirukan suara burung hantu dua kali. Berhenti sebentar, lalu berbunyi dua kali lagi. Angka dua adalah nomor urutnya dalam Leng San Su-oke, empat penjahat Leng San. Seman Jur Mantra pemanggil arwah, isyarat itu segera menampakkan hasilnya. Sesosok tubuh kurus tiba-tiba muncul. Langkahnya cepat dan ringan ketika mendekat, bergoyang gontai seperti setan. Tapi setelah dekat ternyata terlihat dia bukan setan, melainkan seorang pendeta kurus berjubah dekil, kepalanya memakai tudung bambu yang sudah rusak pula, biarpun saat itu adalah malam hari. Dalam waktu singkat, tibalah ia di depan hukong HWE. Dibukanya tudung bambunya, dan berkatalah ia sambil tertawa, nah, di sini kita benar-benar bebas berbicara. Tidak seperti ketika di pembuangan sampah kemarin malam, di mana sekitarnya ada pemukiman penduduk, hukong HWE menunjukkan tertawa ramahnya untuk menyembunyikan niat hati yang sudah dirancangnya dari rumah. Sementara si pendeta menggunakan tudung bambunya untuk mengipas-ngipas lehernya yang berkeringat, sambil berkata lagi, Loji, si kedua, nyalimu luar biasa besarnya. Tak pernah terpikir olehku bahwa kau bukannya mencari tempat sunyi untuk bersembunyi, namun malahan bercokol di kota ramai seperti Long Kuan sebagai seorang cong pengtajin. Lebih hebat lagi, kau bercokol tepat di depan hidung lem sehai, padahal bukankah orang itu yang menganjurkan Kim Jok Bun agar memburu-buru kita? Hukong HWE tertawa dan menjawab, tempat sembunyi yang terbaik ialah yang oleh orang banyak tidak disangka sebagai tempat sembunyi sama sekali. Ya di tempat ramai itulah. Namun si pendeta dekil tetap leleng-geleng kepala. Bagaimanapun juga aku tetap tak habis pikir. Bagaimana mungkin selama sekian tahun lem sehai tidak mengetahui bahwa si cong pengtajin yang namanya Hukong HWE itu sebenarnya adalah hang au jatpian, cambuk maut mencekik leher, liugin. Benar-benar buta metel lem sehai itu. Loto A, si tertua, kau keliru kalau menganggap lem sehai tidak tahu bahwa Hukong HWE sama dengan liugin. Dan liugin telah ganti nama jadi Hukong HWE. Dia sudah lama tahu. Mendengar itu, sikap cengengesan si pendeta dekil lenyap. Mulutnya kontan melongo tak percaya. Hah? Dia sudah tahu siapa kau, kenapa dia biarkan saja? Sulit dipercaya ya tanya Hukong HWE agak bangga. Ia tengah menikmati benar-benar bagaimana rasanya dikagumi dan diherani orang. Setelah reda rasa herannya, si pendeta dekil bertanya, pakai guna-guna macam apa kau? Sehingga berani bercokol di depan hidung lem sehai, tanpa dia berani menangkapmu. Pertama, aku mencari kedudukan yang lebih kuat dari kedudukan lem sehai. Sebagai seorang cong peng yang memegang mati hidupnya seisi kota Longkoan, sudah terang aku berposisi lebih kuat dari lem sehai yang hanya menjadi hakim kota. Si pendeta dekil mengangguk-angguk kagum. Itu tadi yang pertama. Masih ada yang lainnya? Ada. Yang kedua, sejak kita terpaksa bubar dan bersembunyi karena lem sehai menyiarkan berita bahwa kita berempat telah membunuh pangeran Inkuicu, sambil bersembunyi aku melakukan penyelidikan yang giat, tentang bagaimana sebenarnya kematian pangeran Inkuicu. Akhirnya ku ketahui apa yang terjadi sebenarnya, dan inilah yang ku gunakan untuk menekan lem sehai. Lo Ji, ku akui, sejak dulu di antara kita berempat, memang kaulah yang otaknya paling jalan. Tapi keparat juga kau. Setelah kau ketahui. Kejadian sebenarnya tentang matinya Inkuicu, kenapa tidak kau sebarluaskan, sehingga kami bertiga harus hidup seperti kura-kura selama 10 tahun ini. Kenapa rahasia yang kau ketahui itu kau gunakan sendiri untuk enakmu sendiri? Jangan marah, lo to'ah. Bukannya aku mengabaikan kau, lo sem, si ketiga, dan lo si, si keempat, tapi karena mulutku yang hanya sebuah takkan mungkin melawan seribu mulut yang sudah terlanjur yakin bahwa pembunuh pangeran Inkuicu adalah lengsan su'oke. Jadi, ya ah, maafkan saja. Maaf ya maaf. Tapi gara-gara rahasia itu kau simpan sendiri, aku harus pontang-panting dikejar-kejar murid-murid Kim Jiok Bun atau pendekar-pendekar yang simpati kepada mereka, pendeta itu mengerut tuh. Hukong Hwe menyeringai. Tapi aku tak bermaksud demikian, aku hanya menyimpan dulu hasil penyelidikanku atas peristiwa matinya pangeran Inkuicu itu. Eh, loji, maukah kau memberitahukannya kepada aku? Aku jadi ingin mengikuti jejakmu untuk hidup enak dan aman dengan kera menggertak dan memeras lem sehai. Hukong Hwe menung agak lama mempertimbangkan permintaan si pendeta dekil itu. Lalu menjawab dengan hati-hati, bukan aku tidak mau menolongmu, Lotoa. Tapi aku tahu bahwakah seorang yang sulit menyimpan rahasia, apalagi kalau sudah kebanyakan minum arak. Kalau rahasia lem sehai itu sampai bocor, apalagi tersebar luas, rahasia itu jadi tidak berguna lagi untuk menekan lem sehai. Kedudukanku sendiri juga akan goyah. Si pendeta dekil nampak tidak senang dengan penolakan itu. Kalau begitu, kau mau enaknya sendiri dan membiarkan teman-temanmu tetap menjadi buronan yang senantiasa terancang nyawanya. Hukong Hwe tidak menjawab. Suasana hening sejenak, sampai si pendeta dekil berkata. Lagi, bagaimana kalau aku berjanji takkan membocorkannya? Hukong Hwe masih bungkam. Bagaimana kalau aku juga berjanji takkan minum arak lagi? Hukong Hwe tetap bungkam, dan menggeleng. Si pendeta dekil bangkit dari duduknya dengan sikap marah, Ah, keparat kau! Setelah jadi cong pengtaijin, lalu lupa kesetia kawanan? Mau apa kau? Minta syarat apa saja akanku penuhi, sebab aku sudah bosan jadi buronan. Aku tidak mau membahayakan kedudukanku dengan menularkan rahasia itu kepadamu, kecuali. Kecuali apa? Kecuali kau tukar dengan seperempat lembar peta harta karun yang menjadi bagianmu itu. Si pendeta dekil terkejut, tanpa sadar ia merabah bajunya, tempat kantong yang menyimpan benda yang diminta itu. Gerakan. Tak sadar itu cukup terlihat oleh hukong Hwe. Sesaat kemudian, si pendeta dekil berjalan hilir mudik dengan alis berkerut. Berat rasanya memenuhi permintaan itu. Namun pikiran lain muncul, kalau berhasil memegang rahasia kelemahan lem sahai dan memeras seng hakim itu, bukankah itu sama saja dengan menemukan harta karun? Tapi masih dicobanya menawar juga. Lo Ji, jangan seserakah itu. Sebagai Cong Peng Tai Jin, tohkah sudah berhasil mengumpulkan harta, kenapa masih mengingini seperempat lembar peta itu? Lagi pula, kalau kelak harta itu digali kau masih juga mendapat seperempat. Tidak. Itu tadi harga mati. Tak bisa ditawar. Li Ugin, jangan seperti itu. Ingat, aku pun bisa saja berbuat tidak baik kepadamu. Misalnya, ku sebar luaskan di Longkoan bahwa si Cong Peng Tai Jin adalah samaran dari orang kedua Leng San Suo Ke. Kalau sudah begitu, kau pun akan rugi sendiri. Tiba-tiba hukong HWM longokan kepala ke kaki bukit, sambil berkata dengan nada kaget, hah, siapa orang di sana itu? Terdorong ngaluri seorang buronan yang selalu harus waspada, si pendeta dekil ikut-ikutan menoleh dan sesaat pengawasan atas diri hukong HWE hilang sedetik. Dan sedetik itu lebih dari cukup buat hukong HWE untuk menghunus pisau belati untuk disambitkan, tepat menancap di ulu hati si pendeta dekil. Si pendeta dekil meraung sambil memutar tubuhnya kembali, sinar matanya memancarkan kemarahan dan rasa penasaran yang agaknya takkan tertampung biar dengan seribu kalimat. Tangannya diangkat untuk memukul, namun kemudian tubuhnya roboh terhempas. Li Ugin, kau benar-benar keji, desisnya. Li Ugin tersenyum dingin melihat si pendeta gadungan itu menggeliat sekarat. Hehehe, tadi kau bilang sudah bosan menjadi buronan, hah aku kan cuma menuruti harapanmu itu, biarpun dengan caraku sendiri. Lagi pula, seorang teman yang ceroboh dan bebal macam kau adalah lebih membahayakan kedudukanku dibandingkan seorang musuh tapi masih punya sedikit otak, seperti lem sehai itu. Nah, selamat jalan, Lotoa. Namun si pendeta gadungan itu belum mati-mati juga, biarpun suaranya tinggal desis lemah yang terputus-putus, ia masih berkata juga, mudah-mudahan lo sem, si ketiga, dan lo si akan tahu teman macam apa kau, dan biar mereka yang akan membereskanmu. Hukong Hwe tertawa terbahak sampai kepalanya mendongak, ah, Lotoa, harapanmu terlalu berlebihan. Saat ini lo si sudah mati juga, juga oleh tanganku. Dan lo sem, aku sudah mendapat kabar tentang jejaknya. Cepat atau lambat, kalian bertiga akan berkumpul di dunia arwah. Jari telunjuk si pendeta yang menuding wajah Hukong Hwe itu perlahan terkulai, matanya terbalik menjadi putih, lalu lepaslah nyawanya. Tak beda dengan Yotiat, si keempat, akhirnya si tertua Leng San Suoke itu malah tidak mati di tangan musuh yang selama 10 tahun mengejarnya, tapi justru di tangan teman lama sendiri yang tak terduga. Hukong Hwe menyepak tubuh si pendeta, untuk menyakinkan bahwa korbannya benar-benar sudah mati. Setelah yakin, ia berjongkok di sisi mayat untuk menggeledah pakaian si pendeta, sampai diketemukannya seperempat lembar peta itu yang langsung dimasukkan ke kantongnya sendiri. Tiga perempat lembar sudah di tanganku, desis hukong Hwe sambil menyeringai. Tinggal seperempat lembar yang masih disimpan losen. Dia pun kemudian berjalan meninggalkan Bukit Kehangnia, tempat yang bersejarah dalam menuntun langkahnya menuju harta terpendam yang tak terkira jumlahnya. SF Yosyao Hao muncul di Bukit Kehangnia, sesaat setelah hukong Hwe pergi. Ia berjalan mengendap, selingukan tapi hanya kesunyian yang ditemui di bukit itu. Lama kelamaan, ia jadi berani berjalan biasa, tidak lagi mengendap-endap biarpun tetap waspada. Masih tetap sunyi. Apakah yang kemarin ku dengar di tempat pembuangan sampah itu keliru? Ia bertanya-tanya dalam hati. Ku dengar hukong Hwe dan pendeta pengembara itu berjanji untuk bertemu di sini, saatnya juga sekitar saat ini. Tapi kenapa belum kelihatan bayangan mereka? Aku datang terlambat atau terlalu cepat. Ia berjalan berkeliling, dan kemudian ia tahu terlambat setelah menemui mayat si pendeta pengembara itu. Dengan gagang pisau belati masih nampak tertancap di ulu hatinya. Pembunuhan lagi, desis Yosyao Hao. Tapi kematian orang ini ada hubungannya atau tidak dengan kematian ayahku? Ia berjongkok memeriksa mayat. Ia temukan penyebab kematian adalah sebatang belati yang menancap di ulu hati. Lebih dari itu, tidak diketemukannya apapun. Maka pembunuhan itu bagi Yosyao Hao ya tergolong pembunuhan. Biasa saja, dianggapnya tak ada sangkut paut dengan apa yang sedang dilakukannya. Tapi kemarin malam pendeta ini mengadakan janji pertemuan dengan Hukong HWE, dan kini yang kutemui hanya mayatnya, sedang Hukong HWE tidak kelihatan batang hidungnya, pikirnya. Mungkinkah pendeta ini telah bertempur dengan Hukong HWE dan kalah? Kalau begitu, kematian ini disebabkan suatu pertempuran, dan itulah resiko yang harus berani ditanggung oleh pihak yang kalah. Tapi Yosyao Hao tiba-tiba menggeleng-geleng sendiri. Seolah berdebat dengan dirinya sendiri. Ia bergumam lagi, ah, tidak bisa jadi. Kemarin malam, antara Hukong HWE dan pendeta itu bersikap tidak seperti musuh, malah mereka bercakap-cakap seperti sudah kenal lama. Karena tak berhasil menyimpulkan suatu jawaban, akhirnya Yosyao Hao hanya bisa mencertawakan dirinya sendiri. Seperti kurang kerjaan saja aku ini. Hanya membuat pusing. Kepalaku sendiri kalau coba-coba memecahkan sebab-musabab tiap pembunuhan di dunia ini. Di setiap tempat dan di setiap waktu selalu ada saja orang mati dibunuh, dan tidak semua diketahui penyebabnya. Lebih baik aku berbuat sedikit kebaikan dengan menguburkan mayatnya. Tapi di tempat itu tidak ada cangkul, maka digunakannya saja sepotong kayu runcing untuk membuat sebuah lubang kubur yang memadai. Lalu diangkatnya tubuh pendeta itu. Sebenarnya, ia sudah hampir tak mempedulikan urusan pembunuhan itu, tapi minatnya jadi bangkit kembali oleh sesuatu hal. Ketika ia mengangkat tubuh itu, tiba-tiba dilihatnya beberapa benda gemerincing dan gemerlapan terjatuh dari kantong si pendeta. Yos Yau Hau menatap lebih cermat, dan ternyata itulah paku-paku yang kuning gemerlapan, seperti terbuat dari emas. Yos Yau Hau tercengang. Eh, pendeta yang nampak miskin ini ternyata punya benda-benda dari emas. Bukan nilai benda itu yang menarik minat Yos Yau Hau, tapi keterangan yang pernah didapatnya dari Kong Sun Hong, yang tiba-tiba diingatnya. Kong Sun Hong antara lain menceritakan bahwa tokoh nomor satu Leng San Su O Kek bernama Lu Kim, dan berjulukan Kim Ting Hang Lu, keledai sin ting berpaku emas. Mungkinkah mayat ini adalah Lu Kim? Pikiran Yos Yau Hau, mulai bekerja lagi. Kalau benar, kemungkinan besar dia mati dengan alasan yang sama dengan kematian ayahku. Yaitu diambil peta harta karunnya. Pakayanya menunjukkan, bahwa dia pun digeledah setelah dibunuh. Ah, kenapa dari tadi tidak ku perhatikan hal ini? Ketika teringat Hukong Hwe yang mengadakan janji pertemuan dengan pendeta ini, darah Yos Yau Hau tiba-tiba menghangat. Selama ini hanya Lem Sekai yang menjadi pusat pemikiranku, tapi mulai malam ini, agaknya Hukong Hwe juga harus kuamati, ku selidiki. Maka ia merasa, kalau harus mengubur dulu mayat itu, barangkali tidak sempat lagi mengejar pembunuhnya. Buru-buru diletakkannya mayat itu, lalu ia berlari ke puncak bukit kehangnya. Dari puncak bukit, ia tebarkan pandangannya. Biarpun gelap, ada juga sedikit cahaya bantuan dari seng rembulan. Aliran darahnya menderas ketika melihat di salah satu sisi bukit ada sesosok bayangan serbah hitam yang tengah bergerak. Seperti seekor kelinci liar yang dikejutkan, tubuh Yos Yau Hau melejit mengejar bayangan itu. Keterjalan lereng bukit itu bukan halangan bagi sepasang kaki Yos Yau Hau yang terlatih. Bayangan yang dikejar itu bergerak lincah pula, tapi ketika Yos Yau Hau mengerahkan kekuatan sepasang kakinya, maka jaraknya dengan buruannya bisa dipersingkat hampir separohnya. Berhenti. Pembunuh teriakan Yos Yau Hau mengema di kesunyian itu, sedikit banyak bercampur juga dengan kemarahan karena kematian ayahnya sendiri. Tadinya Yos Yau Hau menduga, orang itu setelah diteriaki tentu akan mempercepat larinya. Di luar dugaan, orang itu justru berhenti dan membalikan tubuh, menghadapinya dengan bertolak pinggang. Yos Yau Hau menghentikan langkahnya, dan meningkatkan kewaspadaan pula. Orang yang dikejarnya tadi menunjukkan sikap percaya diri yang besar, sikap yang biasanya dimiliki oleh pesilat-pesilat tangguh. Setelah Yos Yau Hau melangkah mendekat, sehingga pandangannya semakin jelas, terkejutlah ia. Orang itu adalah gadis berkedok hitam yang kemarin siang dengan berani telah merampas uang di rumah judi. Kali inipun si gadis tampil dalam pakaian serba hitam, kedok hitam, ditambah sebatang pedang yang digendong melintang di punggungnya. Oh, kiranya kau, kemarahan Yos Yau Hau jadi kendor. Ia sudah mendengar bahwa orang berkedok ini adalah pahlawan rakyat. Uang yang diambilnya dari tempat-tempat maksiat. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi dibagi-bagikan kepada rakyat yang menderita. Alis lentik di bawah kerudung hitam itu menggeliat indah, tapi suara si gadis dingin, kau yang baru saja berteriak-teriak menyuruhku berhenti. Mau apa kau? Yos Yau Hau pikir, karena sudah terlanjur menghentikan orang, ya baiknya terus terang saja. Maaf, Nona. Karena aku baru saja menemukan seorang korban pembunuhan, di bukit ini juga, maka aku kira kaulah pembunuhnya. HMM. Koma tapi mudah-mudahan bukan. Yos Yau Hau berhenti sebentar, agak kikuk juga menghadapi sikap yang begitu dingin, apakah sudah lama Nona ada di bukit ini? Itu bukan urusanmu. Kau ini anjingnya Lem Sahaya atau Hong Kong Hwe yang disuruh membuntuti aku terus ya. Kedongkolan Yos Yau Hau bangkit, suaranya meninggi, aku bukan anjingnya siapa-siapa. Aku manusia. Kalau begitu, kenapa mengejar-ngejar aku? Karena aku ingin menemukan pembunuh yang baru saja beraksi di lereng sebelah. Dan kaulah satu-satunya manusia yang ada di sekitar bukit ini, nah, kelirukah aku kalau mencurigaimu. Apakah orang yang mati itu adalah sanak keluargamu atau sahabatmu, sehingga kau bernafsu menangkap pembunuhnya? Yang mati itu bukan orang sembelarangan siapa. Tokoh pertama dari Leng San Su-oke. Liu Kim yang berjulukan Kim Ting Hang Lu. Mendengar nama itu, sepasang macu gadis berkedok itu tiba-tiba berkilat-kilat. Suaranya tidak lagi dingin tanpa perasaan, tetapi mulai diwarnai getaran kemarahannya, apa hubunganmu dengan Liu Kim? Aku yang harusnya menanyai dia, malah sekarang aku yang ditanyai, pikir Yos Yau Hau mendongkol. Tapi pembunuh orang itu, kemungkinan besar adalah pembunuh ayahku juga. Siapa ayahmu? Yotiat. Orang yang selama 10 tahun menanggung fitnah sebagai pembunuh pangeran Inkuicu, sahut Yos Yau Hau terang-terangan, karena menganggap gadis ini bukan di pihak Leng Sahai atau Kim Jiok Bun. Koma dan pemfitnahnya adalah Leng Sahai si Munafik itu. Amat di luar dugaan Yos Yau Hau bahwa gadis berkedok itu tiba-tiba menyerangnya dengan sengit. Ujung jari-jarinya mematuk bagaikan kilat keleher Yos Yau Hau. Eh, Yos Yau Hau kaget, tapi sempat berkelit. Tetapi serangan-serangan berikutnya menghambur dari pihak gadis berkedok. Dengan ujung jari, dengan telapak tangan, tinju, kaki. Terpaksa Yos Yau Hau harus memeladiri kalau tidak mau digelas kemarahan gadis itu. Namun sambil bertempur, ia masih berteriak-teriak untuk coba meredakan kemarahan gadis itu. Hi, kalau bukan kau pembunuhnya ya tidak apa-apa, kenapa harus marah-marah sepel. Amat di luar dugaan Yos Yau Hau bahwa gadis berkedok itu tiba-tiba menyerangnya. Dengan sengit. RTI ini. Aku cuma bertanya, tidak menuduh. Usaha yang sia-sia, sebab si gadis berkedok tidak mengendorkan serangannya sedikitpun. Jawabnya di sela-sela serangannya, aku justru menyesal bahwa bukan akulah pembunuh Lukim dan Yotiat. Seharusnya dengan tanganku sendiriku potong-potong tubuh mereka. Tapi malam ini aku akan membunuhmu. Kau dendam kepada mereka tanya Yos Yau Hau sambil sibuk berlompatan menghindar. Juga kepada dua tokoh lengsan suoke lainnya. Li Ugin dan Makong jerit si gadis berkedok. Siapakah sebenarnya? Jawabannya adalah serangan-serangan yang makin hebat. Jadi, Yos Yau Hau tak berperhasil menghindari pertempuran. Untuk mengendorkan tekanan atas dirinya, terpaksa sekali-sekali ia balas menyerang dan memaksa lawannya mundur. Tapi si gadis setiap kali sehabis mundur lalu melompat maju kembali. Sepasang tangan dan sepasang kakinya berubah seolah-olah menjadi selaksatawan ganas yang dilepaskan serempak untuk menyerbu sebuah sasaran. Tapi Yos Yau Hau bukan sasaran mati. Meskipun tidak pernah menjadi murid perguruan tertentu, kecuali mengembangkan dasar-dasar ajaran ayahnya, dia telah menemukan care-care yang paling menguntungkan dalam perkelahian. Ia tidak kebingungan menghadapi kecepatan dan macam-macam gerak tipu si gadis berkedok. Ia bertahan rapat, tangguh dan ulet. Tidak jarang serangan baliknya berhasil memaksa lawannya harus mundur dulu. Tapi sejauh itu, Yos Yau Hau belum melakukan serangan yang benar-benar bisa melukai. Ia masih menahan diri, sebab merasa pertempuran itu tidak seharusnya diperhebat. Tapi tak ada kesempatan untuk menjelaskan. Serangan lawan terlalu gencar, sengit dan benar-benar dilanda siniat untuk membunuh. Lagi pula, seandainya bisa menjelaskan, apa yang mau dijelaskan. Yos Yau Hau sadar. Kejahatan ayahnya di masa lalu bertumpuk-tumpuk, entah berapa banyak orang tak berdosa menjadi korban. Dan gadis berkedok itu mungkin ada hubungan dengan salah satu korban ayahnya dulu. Sementara itu, si gadis berkedok itu semakin marah. Setelah sekian puluh jurus andalannya digunakan, juga ia berhasil mengungguli lawannya yang berkelahi dengan jurus acak-acakan entah dari aliran mana. Sialnya, jurus tak keruan itu sulit sekali ditembus, bahkan serangan baliknya punya daya gempur yang mesti diperhitungkan. Tiba-tiba gadis itu memekik, tangan kanannya mencakar ganas ke muka Yos Yau Hau U. Yos Yau Hau U mundur selangkah, sambil menampar siku gadis itu. Tamparan yang bisa membuat keselau seketika. Si gadis tiba-tiba melengkungkan lengannya, cakarnya dibalik menjadi tangkapan ke lengan Yos Yau Hau U. Lalu lengan lawannya itu dibawa ke samping kanan Yos Yau Hau U, membuat posisi Yos Yau Hau U jadi canggung karena tangan. Kirinya tak bisa menolong, terhalang oleh pundaknya sendiri. Disusul tendangan si gadis kerusuk Yos Yau Hau U. Sekuat tenaga Yos Yau Hau U merengut lengannya yang dicengkeram, lalu menurunkan sikutnya untuk melindungi rusuknya. Selain lengannya tergurat kuku si gadis, tangkisannya juga agak terlambat. Sikutnya memang berhasil mengenai pergelangan kaki si gadis berkedok, tapi ujung kaki si gadis berkedok yang terlatih sekeras besi itu juga berhasil menyentuh rusuknya agak deras. Keduanya berlompatan saling menjauh. Yos Yau Hau U merasa rusuknya sakit dan napasnya agak terganggu, sebaliknya gadis berkedok itu menjadi terpincang-pincang karena punggung telapak kakinya juga kesakitan. Sesaat pertempuran berhenti, kedua pihak sama-sama berusaha meredakan rasa sakit masing-masing. Kita cuma membuang waktu dan tenaga untuk persoalan yang belum jelas. Pada kesempatan itu Yos Yau Hau U mencoba menghidupkan kembali pembicaraan. Aku sudah mendengar tentang dirimu dari penduduk yang pernah kau tolong, dan aku kagum. Tapi si gadis berkedok tidak menggubri suluran perdamaian itu, kau harus bertanggung jawab untuk kejahatan orang tuamu. Kau harus mampus. Akhirnya kalimatnya ditandai dengan terhunusnya pedang dari punggungnya. Yos Yau Hau U terkesiap. Bertempur dengan tangan kosong, ia masih bisa mengimbangi, tapi kini gadis berkedok itu sudah mencabut pedangnya dan keseimbangan jadi miring. Nyawanya dalam bahaya. Karena itu, Yos Yau Hau U berpendapat bahwa Kara, terbaik untuk memperpanjang umurnya ialah lari. Tiba-tiba dia pun memutar tubuh, lalu mengayunkan kaki secepat-cepatnya. Sengaja ia lari ke atas, agar dapat menarik keuntungan dari kebiasaannya berlari-lari di bukit. Dengan geram, gadis berkedok itu pun mengejar. Keduanya berkejaran cepat. Perhitungan Yos Yau Hau U tepat. Daya tahan tubuhnya lebih unggul dari gadis berkedok itu. Meskipun mulai berkeringat, tapi nafas. Yos Yau Hau U masih wajar saja, sepasang kakinya juga masih sanggup menaklukan tanjakan-tanjakan bukit kehangnia tanpa mengurangi kecepatannya. Pengejarnya makin jauh tertinggal. Bajunya basah kuyuk oleh keringat, nafasnya terengah-engah, sepasang kakinya mulai terasa dipakaikan sepatu timah. Apalagi kakinya yang tadi kena sikut Yos Yau Hau U. Ketarat. Jangan lari. Hadapilah pedangku ia berseru gemas. Tapi Yos Yau Hau U tidak menggubrisnya. Saat itulah di kaki bukit muncul sekelompok orang bersenjata yang membawa obor. Lalu terdengar teriakan-teriakan mereka, lihat. Si kedok hitam itu. Teriak yang lainnya, kejar dan tangkap dia. Mungkin dia juga anggota kawanan penculik yang menculik si Yau ya? Mereka lah orang-orangnya Lem Sekai yang tengah giat mencari penculik. Mereka segera mendaki bukit dengan senjata-senjata terhunus dan obor-obor menyala. Mereka menyebar, berbentuk busur raksasa. Diam-diam si gadis berkedok mengeluh dalam hati. Selagi tenaganya terkuras dan kakinya sakit, malah datang musuh sebanyak itu. Yang paling dikuatirkannya ialah kalau sampai kedoknya terbuka. Maka dia pun mulai bergerak menyingkir. Tapi kawanan anak buah Lem Sekai itu terus mengejar, kepung dengan menyebar. Jangan sampai orang itu lolos.